Pelati Persebaya Surabaya, Aji Santoso melayangkan pujian kepada pelati PSS Leman, Seto Nur Diantoro. Sebagai informasi, Persebaya Surabaya akan melawan PSS Leman pada pekan ke-24 Liga 1 2022-2023, sore ini Senin 13 Februari 2023. Laga tersebut diprediksi menarik lantaran pertemuan dua pelati lokal di Liga 1. Seperti yang diketahui, pada Liga 1 2022-2023, hanya beberapa klub yang menggunakan jasa pelati lokal. Di antaranya, Arema FC dilatih Iputu Gede, Barito Putra saat ini dipimpin Karteker Isnan Ali, dan PSS Leman dilatih oleh Seto Nur Diantoro. Aji Santoso mengenal sosok Seto Nur Diantoro sebagai pelati. Pasalnya, kedua pelati lokal ini berada di angkatan yang sama saat menimba ilmu lisensi kepelatihan AFC Pro. Bahkan Seto Nur Diantoro saat itu keluar sebagai peserta dengan nilai terbaik. Waktu mengambil lisensi kepelatihan AFC Pro, saya satu grup dengan beliau, kata Aji Santoso. Aji Santoso pun memuji pelati yang saat ini memegang PSS Sleman. Saya tahu kualitas Scott Seto. Beliau merupakan salah satu pelati lokal terbaik di Indonesia, ujarnya. Seto mampu membawa PSS naik ke papan tengah kelas men Liga 1 2022-2023. Terlebih sekarang, Seto mendatangkan pemain Yevan Bogasmili yang berhasil menambah ketejaman lini depan tim yang berjuluk Super Elang Jawa itu. Yevan sudah melesatkan 4 gol sejak bergabung pada pertengahan Januari. Karena itu, Aji meminta anak asuhnya untuk tetap puas pada. Sleman sebelum melawan Bandung, progres mereka cukup bagus. Saya telah menyampaikan kepada tim untuk konsisten dalam permainan. Saya juga menyampaikan posisi kelas men ke pemain agar mereka fokus. Dan bagaimana pentingnya pertandingan melawan Sleman nanti. Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita menang kita berada di posisi 4 besar, ujarnya. Saat ini Persebaya Surabaya berada di posisi ke-7 kelas men sementara dengan mengoleksi 34 poin. Itu tadi sedikit ulasan terkait dua pelati lokal yang akan bertemu pada laga sore ini. Saksikan pertandingan Persebaya Surabaya versus PSP Sleman, Senin 13 Februari 2023, di Stadion Joko Samudro Gresik, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!